Depresi yang berujung pada tindakan bunuh diri saat ini menjadi kejadian yang cukup sering terjadi. Ironisnya, kejadian tersebut melanda pada usia muda. Hal ini menjadi perhatian mahasiswa UB yang tergabung dalam PKM Riset Sosial Humaniora dengan merancang gelang unik sebagai media untuk mengurangi tingkat depresi dan tendensi untuk bunuh diri. Gelang yang diberi nama Jam4Care ini juga memiliki penanda pada faktor yang membuat depresi. Banyaknya kejadian depresi yang berujung pada tindakan bunuh diri menjadi perhatian banyak pihak. Ironisnya, tingkat usia depresi dan bunuh diri semakin muda atau banyak dilakukan oleh anak muda. Berbagai tindakan pencegahan sudah banyak dilakukan, termasuk oleh tim PKM Riset Sosial Humaniora UB. Melalui risetnya, para mahasiswa ini mencoba memberikan pendekatan unik dengan menggunakan gelang sebagai metode mengurangi depresi dan tendensi bunuh diri. Zara Dewi, salah satu anggota tim, menjelaskan bahwa riset mereka dilatar belakangi rasa prihatin dan ingin memberikan solusi dari banyaknya anak muda yang depresi dan berujung pada tendensi bunuh diri. Solusi yang mereka tawarkan sederhana, sesuai dengan kehidupan anak muda. Ya, jadi sebelumnya teman-teman kan sudah tahu kalau misalnya dalam zaman ini banyak sekali kejadian bunuh diri seperti itu. Terus, di latar belakang kami, kami menyebutkan kalau misalnya kelompok yang sering melakukan bunuh diri adalah remaja berusia sekitar 15 sampai 29 tahun dan kelompok mahasiswa seperti itu. Nah, untuk mahasiswi sendiri kan dia menjadi representatif dari dua kelompok itu. Oleh karenanya kami menggunakan gelang yang dimana merupakan barang yang disukai oleh mahasiswi, perempuan, untuk menjadi salah satu upaya solusi dari mengurangi tendensi bunuh diri seperti itu. Cara kerja gelang Jam4Care tersebut dironce atau rakit oleh peserta dengan terdapat tanda warna tertentu yang menjelaskan faktor depresi peserta. Nur Ismah, salah satu anggota tim, menjelaskan cara kerja gelang tersebut yang dilengkapi dengan konsultasi dari ahlinya. Oke, baik. Jadi ini contoh gelangnya yang mungkin nanti akan dironce oleh partisipan kami. Dan di gelang ini itu terdiri dari 30 manik-manik yang mana ini merepresentasikan tanggal pada setiap satu bulan. Seperti itu. Nah, untuk ini namanya charm. Jadi charm ini nanti dironce sendiri oleh partisipan kami. Dan sudah kami ajarkan di workshop pada tanggal 11 Mei kemarin di Vikes UB. Seperti itu. Nah, untuk warna dari setiap charm-nya juga itu memiliki arti tersendiri. Yang mana kalau misalnya charm yang digantung oleh partisipan kami itu berwarna hijau, itu berarti partisipan kami saat itu memiliki masalah sosial. Seperti pertemanan atau kolegium. Seperti itu. Selanjutnya yang warna kuning ini merepresentasikan masalah keluarga. Warna merah merepresentasikan masalah percintaan. Dan yang terakhir, warna biru yaitu merepresentasikan masalah akademik. Seperti itu.